Intro Halo Youtube Balik lagi sama gue BJ disini Kali ini gue masih mau bahas tentang Perlengkapan-perlengkapan yang gue pake di hobby gue Masih di sesi outdoor Nah perlengkapan kali ini adalah perlengkapan yang cukup penting Karena perlengkapan ini dipake untuk membawa Semua perlengkapan peralatan Dan persediaan lo Ketika lo bergiatan dalam perbukaan Which is adalah backpack So kita mulai aja Ada banyak backpack di samping gue ini Ini yang biasa gue pake Nah kenapa ada banyak Karena gue pake backpack itu sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Jadi kalo gue cuman tracking-tracking Ini ada dua jenis Pertama ada backpack dengan internal frame Atau yang kita sebut dengan carrier Terus juga ada backpack Tanpa internal frame dengan kapasitas yang cukup kecil Sekitar 10-20 liter Itu yang kita sebut dengan daypack ya Biasanya So kalo daypack Sini ada dua daypack yang biasa gue pake Yang pertama adalah ini Ini adalah Oakley Snomad 20 Nah terus yang satu lagi The Northverse Armstrong 20 Untuk daypack sendiri Sebenernya sih tidak ada yang terlalu ribet ya Untuk ketika lo memilih daypack Yang paling penting adalah Ketika lo memilih daypack Karena daypack ini hanya gue pake Untuk membawa kebutuhan-kebutuhan yang essential Biasanya Jadi kalo gue tracking naik gunung Tapi gue menggunakan jasa sharepa atau porter Atau gue cuma tracking sehari Yang pulang pergi naik turun Gue pake ini Nah ini biasanya hanya membawa yang essential Brain coat Air mineral atau air minum Terus juga Snack Atau Energy bar Atau coklat Lo cukup nih bawa ini Untuk take-talk naik turun dalam waktu sehari Dengan perjalanan maksimal ya Let's say 6-8 jam lah naik turun ya Yang paling penting adalah Lo harus liat di Bagian belakang ya Karena dia gak punya internal frame Dia gak punya back system Make sure dia tapi punya padding Karena padding ini Akan membantu Untuk membuat lo lebih nyaman Itu satu Yang kedua Biasanya kalo Daypack yang dipake Untuk pergiatan dalam terbuka Bagian belakangnya itu Seperti dikasih pengeras Lapisan pengeras Kalo di Mungkin kita bisa bilang frame sheet Tapi gak frame sheet juga sih Karena tipis Tapi jadi cukup keras Dia dimolding Ya Nah ini Karena ini juga Membantu lo untuk Mendistribuskan berat yang Di dalam tas lo Yang kedua Make sure Untuk shoulder strap ya Dia ada paddingnya Kayak lagi ini Untuk membantu lo lebih nyaman Nah Paling penting adalah ini Stronum strap atau Strap dada Kenapa harus ada strap dada Karena strap dada bisa Membantu untuk membagikan Distribusi Distribusi berat Sorry Distribusi berat Dengan adanya Jadi ini menurut gue Kalau daypack itu gak ribet Yang penting ada ini Sehingga Lo akan lebih nyaman Ketika menggunakannya So Tadi daypack Sekarang gue akan masuk Ke backpack Dengan kapasitas yang lebih besar Atau biasa kita sebut dengan Carrier Nah Carrier itu ada beberapa jenis Pertama ada yang frame Ya Internal frame Ada yang external frame Tapi external frame itu Jaman-jaman jebot Jaman-jaman mak gue Yang pake dulu Koto pramuka Ataupun yang sekarang No frame Atau orang bilangnya Super light Ya Tapi untuk yang frame sendiri Gue cuma punya yang frame Disini Gue gak bisa bahas yang lain Jadi gue akan sedikit bahas Tentang Carrier dengan internal frame Nah Carrier dengan internal frame sendiri Sekarang udah masuk Kategorinya itu Lightweight ya Atau bahkan ultralight Apa itu Lightweight dan ultralight Jadi mereka di design Dan sedemikian mungkin Membuang semua Bagian-bagian yang Jaman dulu kita pake Tapi mereka merasa Sekarang gak perlu Lalu juga dibuat dengan Material yang lebih ringan Jadi dibilangnya Lightweight atau super light Di samping gue ini ada tiga Untuk Carrier Dalam pemilihan Carrier yang paling penting Pertama adalah Lo tau dulu Untuk siapa Untuk lo sendiri Nah lo sendiri apa nih Laki-laki atau perempuan Karena ada beberapa Brand Itu membedakan Peruntukannya untuk Laki-laki perempuan Nah ini cukup penting Kenapa Seperti ini Ini adalah Osprey Atmos 50 Dan disampingnya ada Osprey Ariel 55 Paling ujung Disitu juga ada Vial Raven Abisko 55 Biasanya Kalau yang untuk perempuan Pertama adalah di Shoulder strap Nah lo bisa liat Di shoulder strapnya Kalau yang untuk laki-laki Dia lurus dulu Baru menekuk Di bawah Ya Kalau yang perempuan itu Dia menekuk di atas Nah kenapa Dibuat seperti itu Karena mengikuti Anatomi tubuh Perempuan Ya Lalu Nah ini juga Abisko yang 55 Yang untuk perempuan Yang W Nah lo bisa liat Dari shoulder strapnya Dia langsung menekuk di atas Kenapa Jadi ketika lo Masang strap Atau strap dada Dia itu akan Posisinya di atas dada Sedikit Sehingga tidak mencepit Ya Nah kalau yang laki-laki Biasanya Atau yang unisex Biasanya dia akan lurus Sepertama jadi Pastiin dulu Tas yang Atau backpack yang mau beli Carrier ini Itu ada bedanya atau enggak Ya Dari produsennya Nah Yang kedua Dari sisi hipnya juga Dia berbeda Biasanya Dia lebih melengkung Untuk yang perempuan Dibandingkan yang laki-laki Lebih lurus Jadi ini penting ya Jangan lupa Untuk melihat Peruntukannya untuk siapa Nah untuk membedakannya bagaimana Beberapa produsen itu Membedakannya dari nama Kayak misalnya Atmos Atmos itu Yang Adalah versi untuk laki-laki Untuk perempuannya itu Disebutnya dengan aura Nah untuk Ariel ini Adalah Produsen dari Oisprey Membuatnya untuk Perempuan Untuk laki-laki Disebutnya dengan Eater Nah Terus Kalau Apial Raban Dia membedakannya disini Nah disini Action Jadi untuk Abisko sendiri Ya Abisko sendiri Itu ada Lambang apa Ada kenandanya disini Ini Abisko 55W W itu berarti Artinya untuk Woman Jadi pastikan dulu Carrying lo itu Adalah unisex Atau Sesuai dengan gender Yang kedua Kapasitas Yang menurut gue Kalau kapasitas Sesuai dengan keperluan lo aja Tapi kalau di Indonesia gitu Lo jalan 5 hari aja Lo cukup kok Bawa carrier Dengan kapasitas Sekitar 50 liter Dengan beban maksimumnya Ya let's say 18 kilo Ampe 20 kilo lah Maksimum Nah Masuk ke Back system Ya Nah ini Semua yang ada Di belakang ini Disebut dengan Back system guys Nah back systemnya Itu apa Mulai dari Pertama adalah Shoulder strap ya Shoulder strap atau harness Ya Lalu Di belakang itu ada Back panel Back panel adalah Yang menyentuh Seluruh bagian Yang menyambung ke tas Lalu ada Hip strap Ya Untuk pinggang Nah ini semua Back system Nah Masing-masing brand Memiliki back system Yang berbeda-beda Kalau Osprey Osprey itu Seingat gue punya 4-5 back system Yang pertama Itu adalah airspeed Ini atmos yang lama Jadi masih pakai airspeed Sekarang atmos yang sekarang Sudah gak ada pakai airspeed Ini atmos tahun 2011 Dia masih pakai airspeed Nah Dia didesain untuk Ultralight Ultralight itu berarti Terutama Si atmos airspeed ini Tidak menggunakan lagi Padding Untuk Pusion di punggung Ya Dia menggunakan tension mask Mengganti busa Dia tidak Tidak ada Frame sheet di dalamnya Tetapi Menggunakan kawat Baik itu Untuk bagian luarnya Frame luar Maupun Dalam Sehingga Tas ini mengembang Nah Berbeda dengan Airscape Ini adalah yang kedua Airscape Kalau airscape itu Didesain oleh Osprey Untuk mengangkut Beban yang agak Sedikit lebih berat Jadi Dia masih punya Padding foam Tapi Tidak terlalu tebal Karena tetap Masih menggunakan mesh Di bawahnya Sudah ada Masih Sudah ada Lumbar supportnya Lumbar fadingnya Disini Di dalamnya Dia menggunakan Frame sheet Atau seperti Lempengan Foam Atau biasanya Lempengan besi Juga bisa Tapi kalau ini Nah Ini dia menggunakan Lempengan Lempengan foam Nah Biasanya Lempengan foam Sendiri Diperkuat Dengan adanya Tulangan Biasanya Aida tulangan besi Ayo Whiskey Sebentar Oke Bye bye Nah Itu ada tulangan besi Atau Aluminium ya Zaman sekarang Zaman dulu Pakai besi Tapi kalau zaman sekarang Sudah pakai aluminium Nah Sehingga Emang Airscape ini Didesain untuk Membawa sebuahan Yang lebih berat Ada beberapa lagi Yang gue tahu Ada dua lagi sih Untuk co-spray Dia back systemnya Itu ada yang namanya Anti-gravity Nah kalau anti-gravity Sendiri hampir sama Sebenarnya Sama airspeed Ya Cuman Tension massnya Dia akan sampai pinggang Gue gak bisa kasih Lihat disini Karena gue gak ada barangnya Terus juga Ada yang namanya Dia pakai frame sheet Doang Frame sheet Jadi tebal Di tengah Dan diperkuat dengan Dua batang aluminium Nah ini Airscape yang lama Karena ini aerial yang lama Ini aerial tahun 2014 Kalau airscape yang sekarang Itu udah gak lagi Menggunakan foam seperti ini Terus tinggal lagi Menggunakan foam seperti ini Ya Dia lebih kepada foam yang bolong-bolong Dimolding Dengan 3D printing Bentuknya bolong-bolong Nah gue gak punya barangnya Karena gue udah lama Gak beli Karena Bukan atmos gue juga Masih bisa dipakai Nah kemarin Karena ini putus Dan ini foam mau naik Gue pinjeng Punya kawan gue Ini Vial Raban Vial Raban 55 liter W Untuk woman ya Nah kalau Vial Raban sendiri Back systemnya itu Standar Standar banget masih Masih Tidak menggunakan teknologi yang Berbeda Dia masih menggunakan frame sheet Di dalamnya Diperkuat dengan Dua tulangan aluminium Dan dia masih menggunakan padding Bagi cushion Dan paddingnya Dia agak sedikit ditebelin Supaya ada air flow Di tengah-tengahnya Jadi Dan ini Sehingga Memang dibesain Untuk membawa beban yang berat Nah Terakhir adalah Ukuran punggung Ukuran torso Beberapa toko Menggunakan Punya Alat untuk Menukur torso Tapi ada juga Yang gak punya Gimana caranya Supaya gampang Lu ngukur torso nya Adalah ini Patokannya ya Kalau gue Pribadi biasanya Ujung tulang buntut Itu ada di Ujungnya lumbar support Lalu Ujung back panel Di bagian sini Itu adalah Ketika Nukuk itu Ada di bawah Sedikit Tulang Tulang terkuk Lu yang nanjol Dia posisinya ada disitu Nah ketika Udah pas Itu lu Bisa katakan Ukuran torso Ukuran torso Dengan back panel Udah pas Nah beberapa Keri di jaman sekarang Itu juga sudah Mempunyai Sistem Back panel Yang bisa diset Ukurannya Seperti ini Osprey Ya Tiga Ketiga Ketiga osprey ini Sudah bisa diset Di dalam Tinggal lu buka aja Itu bisa Menyesuaikan dengan Ukuran torso Tapi Ada beberapa Seperti osprey Dia membagi ukurannya Dua Biasanya Kalau perempuan Itu Extra Small Dan Small Medium Itu Range nya Mereka Jadi terdiri dari Dua ukuran Jadi pastiin dulu Kalau bisa Ukuran torso Lu berapa Jadi biar Enggak Lompatnya Terlalu jauh Sehingga Back panelnya Masih bisa Menyesuaikan Kalau VL Ravens Tahu gue Ini Cuma Satu ukuran Jadi Setelan Sizingnya Dia Sedikit Panjang Di samping Sehingga Lu bisa Naikin Turunnya Itu Agak Luas Jadi Itu Aja Sih Guys Kalau Dari Gue Dalam Memilih Carrier Karena Carrier Sebenarnya Juga Nyaman Nyaman Ada Orang Yang Nyaman Pakai Merk Ini Kebetulan Gue Nyamannya Menggunakan Waspray Gue Udah Pake Beberapa Brand Dan Semuanya Nyaman Seperti Duter Dia Yang Pertama Kali Bikin Menggunakan Tension Mask Seperti Ini Gue Juga Nyaman Tapi Entah Kenapa Gue Nyaman Pake Kepada Peruntukannya Lo Mau Naiknya Untuk Berapa Hari Ya Kan Untuk Berapa Lama Dan Untuk Apa Yang Kedua Untuk Gender Pastikan Juga Gender Seperti Gender Itu Laki Laki Atau Perempuan Dalam Militas Dan Pastikan Juga Carrier Yang Lo Mau Beli Itu Dia Unisex Apa By Gender Terus Yang Ketiga Adalah Tor So Leng Jangan Lupa Dan Yang Keempat Adalah Yang Pasti Siap In Juga Fisik Dan Mental Kenapa Karena Basically Pas Dengan Back Sistem Serenak Apapun Seperti Osprey Ada yang Bilang Anti Gravity Bebannya Akan Sama Lo Bawa 20 Kilo Ya 20 Kilo Yang Lo Angkut Memang Nanti Kembali Lagi Kepada Kenyamanannya Kembali Lagi Kepada Desain Dari Tas Tersebut Cocok Amal Lo Apa Enggak Jadi Jangan Lupa Paling Jangan Lupa Dalam Persiapkan Secara Fisik Dan Mental Ketika Lo Bergiatan Dalam Perbukan Oke Mungkin Dari Gue Itu Aja Sih Nggak Lagi Untuk Pemilihan Backpack Sampai Ketemu Lagi Di Seri Berikutnya Gue Akan Bahas Satu Perkatu Mengenet AC DJ Out Niggas 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 Niggas